Intro Bingung mau masak apa hari ini? Kita akan membagikan resep tau teks spesial ala abang-abang kasih 5 Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Ini ada tahu Ada kerupuk Ini tauge Ada kentang, telur Lalu ini kacang untuk bumbunya Kita pakai kacang Ini ada petis Petis pupang Ini ada cabai rawit Ini gula merah Nah, bahan-bahan tadi kita olah satu persatu Dari mulai tauge, kentang, kacang Nah, seperti ini tahu kita goreng Lalu kerupuk Kita goreng juga, seperti ini Nah, telur kita dadah, seperti ini Nah, akan cantikan telurnya Ini tangannya Ini kan, dikerupuk Ini tauge-nya direndam air panas Atau direndam air panas Atau direndam air panas Lalu diriskan, seperti ini Untuk kacang kita goreng Ini tidak matang, seperti ini Ini bawang putihnya boleh goreng Boleh juga mentah Tapi enak kalau digoreng Tidak mau Ini petisnya Ini kentangnya Dikukus dulu Baru kemudian dipotong Sekarang waktunya kita membuat bumbunya Untuk bumbunya tinggal kita blender aja Kalau Anda suka mengulap Ya, boleh diulap Tapi kali ini kita akan Memblender semua bumbunya aja Biar simple dan cepat Kita masukkan semua ke dalam blender Kacang, petis, cabai, bawang, gula, dan garam Semuanya Kita masukkan Lalu tembakan air nanti Kita makan petis 3 sendok aja Cukup Nah, ini dia Bumbunya sudah halus Lalu kita masukkan ke dalam wadah Seperti ini Sangat lembut dan kental Lalu kita tinggal menambahkan kecap manis Tambahkan kecap manis Aduk-aduk hingga merata Kalau merasa petis minyakuran Anda bisa menambahkan petis Tergantung kelahiran Kebetulan kita tidak membutuhkan petis Jadi tidak terpusat menambahkan petis Aduk-aduk Sekarang waktunya menyajikan palpek Seperti ini Tahu Kita gunting-gunting Nah, seperti ini Tahu Lalu Kita gunting juga Kentang Telur Semua bahan-bahan Kita gunting Lontong Ya, kita tambahkan lontong juga Bagi ada yang suka lontong Ini kentang Kentang lagi Kita gunting Lontong Kita gunting-gunting juga Telur Telur gadar Nah, kita gunting-gunting juga Lalu kita tambahkan Cicambah Ini Tampaknya kurang Ditambahkan Tantung lagi Kita tambahkan Cicambah Lalu Kerupuk Kita tuang Bumbunya Dengan Sangat Coklat Muda Kita tuang Baru Untuk terakhirnya Kita kasih kerupuk Rasa Bumbunya Sangat Enak Dan Burit Ya, sangat Cantikan Bumbunya Lantangkan Membuat Gautek Terima kasih Terima kasih sangat menggoda banget cara membuatnya sangat mudah praktis dan aslinya tidak bikin ribet sampai ketemu lagi di kreasi mau punya cerita berikutnya jangan lupa like dan selamat menikmati